Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Babelku Mungkin kita masih ingat Sekitar tahun 2008 Belitung ini terkenal karena Satu film yang sangat booming Orang kenal Belitung ini karena film ini Film apa itu adalah film Laskar Pelangi Alhamdulillah Melalui karya film Laskar Pelangi inilah Belitung terus beranjak maju-maju-maju Khususnya pariwisatanya Dulunya orang gak tahu Keindahan Belitung ini seperti apa Dan Laskar Pelangi inilah Yang membuat Belitung Menjadi salah satu Sepuluh destinasi Bali baru Yang dikenal dunia Indonesia ya Laskar Pelangi gak diberitung Sedangkan Laskar Pelanginya Gak ada apa-apa gitu Alhamdulillah maka yang Bapak datang Untang saya saya masih senyum-senyum nih Pak Akhirnya ada gitu yang ngelirik kita gitu Kita hari ini mendapat kesempatan Ketemu dengan dua orang bintang yang dulu masih kecil-kecil Sekarang sudah beranjak dewasa Salah satu diantaranya adalah Marcella Marcella ini dulu Berperan sebagai Flo Dan Yogi Yogi ini berperan sebagai Kucai Benar ya? Benar? Kucai itu kepala sekolah yang di SD Mubadiah ya Kalau Flo ini Anak karyawan timah Yang ikut berpartisipasi Di dalam sekolah tersebut ya Oke Kawan-kawan sekalian Kita mencoba menggali Bagaimana Kucai Bagaimana Flo sekarang Sudah berapa tahun nih Dari 2008 sampai dengan Kita mulai dari Kucai dulu Dari 2008 sampai sekarang nih Sekarang 2021 Berapa tahun? Itu 20 tahun lebih 13 tahun 13 tahun lebih Caya apa kegiatan sekarang Caya? Aku masih nyopir Pak Nyopir? Iya Pak Tapi Caya Oke sebelum kita Kita menelisik terlalu dalam Sejauh mana aktivitas Kucai sekarang Tapi dulu Bapak mau denger Komentarku Caya Waktu itu Caya Laskar Pelan ini kan Luar biasa boomingnya Sehingga siapapun yang berperan disitu Pasti menjadi terkenal Waktu itu Caya Apa rasanya jadi orang terkenal seperti itu? Kalau ditanya soal rasa Kalau aku pribadi Senang pasti Pak Terus Imbasnya sebenarnya bukan di aku Tapi banyak di keluarga Jadi bisa Ngangkat nama keluarga juga Ini ya Yang main maskar pelanian Eh buka aja maskarnya Kita ke nanti gen Siap Biar lebih jelas Jadi? Jadi banyak imbasnya ke keluarga Pak Imbas ke keluarga itu maksudnya? Keluarga jadi lebih Ya punya Dipandang sedikit lah Sama tetangga-tetangga yang tadinya Biasa aja Yang gak ketah Jadi orang top tentunya Mempunyai konsekuensi yang 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 gak sedikit Sibuk gak jadi orang top? Katanya Tapi di alami Pada saat itu Pada saat itu Iya pada saat itu Pak Emang dulu kita sering melak bolik Jakarta lah ya Iya Ini 2008 Hapin 2009 Masih sering melak bolik Berarti cuma setahun? Iya kurang lebih Apa yang dilakukan dalam setahun? Banyak ini sih Promosi Pak Promosi film Promosi film Mahatir iya diundang dari Gubernur Amunggo Bono Terus Gubernur Bandung Tapi lupa aku dulu Zaman itu siapa namanya Jadi Diundang istana Istana? Iya Pak Zamannya Pak SBY Su? SBY SBY Oh Pak SBY Oh Pak SBY Oh pernah diundang? Pernah Pak Masuk istana pertama kali Masih ketemu Ya ceritain Setananya Negara gitu Ada rasa Macam mana begitu Setelah menjadi gintang film? Kalau aku sih Ngeliat aku dulu gitu Dibandingin dengan aku sekarang Rasanya Aku dulu Nggak ngerti Pak Masalah rasa Dulu aja ngomong masih Cuklas-cuklos Masih ya Kalau aku sekarang nih Ngomong ke aku yang dulu Nggak ngomong apa sih Dari dulu Banyak ngomongnya gitu Jadi Bisa dikatakan dulu tuh Biasa-biasa Leda tau Apa bintang film tuh Udah jalan kan Baik Iya bener Pak Itu melihat kamera aja Kita Jumlah foto Kita 3200an anak 3200an anak Yang dipilih Cuman 12 12 karakter Salah satunya Flo Dan Kucai Oh Begitu terpilih Apa rasanya? Kalau aku Dipilihnya karena Apa ya Ingin membuktikan Sebenernya Pak Jadi Proses casting Yang paling Beda Daripada anak-anak ini Aku sendiri Kalau anak-anak ini Ditemukannya di sekolah Datanglah tim dari Beritung Kebetulan Bang Moyo Dia dulu Senior IKJ Mahsiswanya Pak Riri dan Ibu Mira Jadi dicari disini Nah dia yang muterin Nyamperin ke Sekolah-sekolahan Ngomong film nggak Foto Foto Nah dikumpulin Sampai 3200an Tahu aku Ditemuinnya di jalan Lagi parkir motor Jadi di 2007 Lagi parkir motor Kucai lah Pakai motor Seusia itu Bukan Saya kerja Itu Kau parkir Jadi emang Dari dulu kan Kalau anak laki Di Blitong Harus bisa nyari sendiri Nah Kucai Keluarga banyak Jadi emang Udah biasa Nyari sendiri Begitu ditemuin Dek Dek Mau memuim film nggak Mau bang Temen-temen yang lain Udah pada ketawa pak Oh Nanggap remeh Iya Jadi Nggak pede kan Dikatakan-kantain Balik ke rumah Balik ke rumah Di rumah itu Ada sedekan lah Sedikit Keluarga pada ngumpul Dengan bangganya Bilang ke Al-Mahrum ibu kan Mak Mau main film Wah Ketawa satu rumah pak Mau jadi apa Jadi hantu Ya dari situ saya Pengen ngebuktiin aja Jadi justru Timbul semangat Semakin dikecilin orang Semakin kita bersemangat Untuk mendapatkannya Iya dari situ pak Luar biasa Tantangan Iya Saya paling lama di casting 2007 Desember Oh Proses castingnya itu Dari Desember 2007 Sampai Maret 2008 Oh paling lama Dari sekian peserta Iya pak Oke Nih Flo Waktu itu Flo Lah main film nih Setelah main film Anda gak rasa Pengen jadi bintang film terus Belum sih Nggak Nggak Jadi waktu itu Terpilih main film tuh Memang di casting juga Awalnya Ya tapi kan Setelah dapat casting Kita main film Tentunya Sebagai Sebagai Anak pada Zaman itu Saya juga Kalau disuruh main film Mau pada zaman itu Karena bikin top kan Tapi kenapa Nggak dimanage Setelah main film Laskar Pelangi itu Nggak terus Mendalami Profesi Sebagai bintang film Kenapa Mungkin Waktu itu kan Kita Sekolah juga pak Jadi memang Lebih fokus Ke sekolah Waktu shooting itu SD Lulus ke SMP Habis itu SMA Lalu dapat lagi Beasiswa S1 Dari Pertamina Foundation Karena Laskar Pelangi Oh karena Laskar Pelangi Oh jadi terus Sekolah-sekolah Waktu itu Setelah Setelah Pada masa sekolah Itu ada nggak Tawaran main film Setelah film Laskar Pelangi Ada tawaran film Film apa Film Horror Tapi Mungkin kalau filmnya Bercerita tentang Keluarga Tentang lingkungan Atau tentang Drama Oke lah ya Sama Kucai juga Dapat beasiswa juga Semua pak Semua dapat 12 anak dapat Termasuk Harun Oh Lah terus Kucai Selesai? Enggak Kenapa? Aduh Gimana ya Dibilang rugi ya Rugi Tapi beasiswa ini Ditanggung cuma Biaya kuliah pak Yang buat Jajan warteg Jajan mie ayam Jajan bakso Kosan Gitu-gitu Itu pribadi Sedangkan Kucai Ya emang latar belakang Berbeda sendiri Jadi Serba sendiri Nyampe Jakarta Emang Ya udah Kerja sambil Kuliah Keasihkan kerja Hidup pak Kok tau ya Oh Umur berapa itu 17-18 berarti Ke Jakarta Ya 17 Saya masuk ke 18 Saya 94 Pak lahir Kalau Lu? 96 96 Ya Jadi kuliah di mana Di LSPR pak LS PR Pick up Oke Sampai selesai Sampai selesai Jadi memang Tidak ada mau ngeliat Mau jadi apa Apa namanya Istilahnya Pengen lanjut Jadi artis Memang tidak ya Memang tidak suka Mungkin karena Dikasih beasiswa S1 Terus Jadi fokus Harus dapat Harus sampai kelar Wah ini luar biasa Jadi kawan babelku Sosok mereka berdua Ini rupanya Bukan Bukan kepengen-kepengen Jadi orang yang tenar Betul ya Memang Main film Laskar Pelangi Itu memang Karena casting Terus suka Memerankan itu Dihayati betul Maka hasil filmnya pun Luar biasa ya Kalian berdua Saya tanya Lu Lu sadar gak bahwa Belitung ini sebetulnya Salah satu Yang bisa membuat Belitung Terkenal seperti ini Ini karena Laskar Pelangi Sadar sekali Apa rasa kalian Ada Kebanggaan sendiri Pasti Karena Apa ya Gak gampang gitu Maksudnya kita Kemana aja Dari mana Dari Belitung Yang main Pernah nonton Laskar Pelangi Oh Pernah Semuanya itu Tahu gitu ya Laskar Pelangi Terang banget Tapi orang tahu gak Misalnya Sekarang Orang berkunjung ke Belitung Sebetulnya Kalian Yang dulu Memeran Laskar Pelangi Tahu gak Kalau anak-anak yang lain Mungkin Wajahnya udah agak berubah Tapi saya Agak sedikit Disamarkan Jadi agak kenal Enggak Masih Masih oke Wajahku cair Kelu masih oke Cuman Agak kurus Ini agak tembam Ya Tapi sebetulnya Kalau misalnya Gak ada rasa Mungkin dengan kawan-kawan 12 orang tadi Bikin Semacam Pak Guyuban Ngumpul bersama Bikin I.O Misalnya Event Organizer Karena ini Ada nilai Nilai jual Ketika Misalnya I.O Itu Dikelola oleh 12 bintang Laskar Pelangi Kemaren Eh Udah meninggal Satu ya Iya Pak Berarti tinggal Sebelas ya Sebelas Pernah gak kalian Terpikirkan untuk itu Nanya ke Pelu apa Coba Pelu aja Nggak pernah Si Pak Eh Nggak pernah Karena Kita komunikasi Jujur aja Jarang Nggak pernah Bahkan Oh Jadi Nggak pernah Terpikirkan Tentu Jadi Masing-masing Iya Pak Kekompakan Kalian Di dalam Film itu Tidak Berlanjut Di Kehidupan Sehari-sehari Kalian Nggak Ada Ada Sebagian Pak Kita Lebih condong Kemana Dari 12 Kayak Beluh Lebih dekat Kesiapa Kalau Kucek Almarhum Yang udah Meninggal Begitu Almarhum Udah Nggak Ya Udah Sebelas Orang Yang ada Sekarang Semua Di Belitung Alhamdulillah Cuman Dua Orang Yang Di Luar Lintang Sama Trapani Apa Aktifitas Mereka Sekarang Kalau Trapani Itu Dia Di Bank Swasta Kerja Di Bank Swasta Di Kerja 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 Atau Bagaimana Di Lintang Si Toko Jenius Di Laskar Pelangi Ya Dia Di mana Sekarang Ini Kerjanya Katanya Di Bogor Atau Di Tanggrang Taman S1 Semuanya 12 Sebelas Anak Ini 10 Lulus Kecuali Saya Makanya Saya Kalau Ngumpul Aja Ngumpul Agak Minder Jadi Bawa Nama Laskar Pelangi Ini Ada Berat Juga Di Saya Karena Setiap Apapun Kesalahan Yang Saya Lakuin Itu Bukan Kesalahan Pribadi Tapi Kesalahannya Belitung Kesalahannya Nanti Yang Orang Belitung Kok Gini Oh Laskar Pelangi Kok Gini Gitu Kepukannya Sebenarnya Saya Manusia Biasa Yang Enggak Pengen Bawa Beban Ini Kau Saya Main Film Cuman Menunjukin Bawa Ke Orang Tua Saya Saya Bisa Hanya Itu Padahal Setelah Main Film Itu Karena Film Ini Booming Bisa Lebih Membuat Kalian Lebih Sukses Lagi Mungkin Faktor Yang Lain Juga Karena Kita Di Daerah Disini Gak Ada PH Oh Coba Bro Alasan Itu Kalau Kamu Dikasih Kesempatan Lagi Untuk Mengelola Mengelola Sesuatu Entah Itu PH Entah Itu Event Organizer Mampu Kira Kira Mau Mampu Jangan Bicara Mampu 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 Pernah Gak Disoba Sama Teman Teman Yang Sepuluh Orang Belum Pernah Belum Pernah Tapi Ada Rencana Dan Keinginan Untuk Itu Ada Sekarang Kucai Sebagai Supir Sekarang Flow Santika Selalu Di Di apa Sekarang Resepsian Masih Bukan Di Di Jem Sekretaris Di Cip Sekretaris Oke Bapak Tanya Sama Pelo Ada Pelo Terpikirkan Dengan Memanfaatkan Ketenaran Laskar Pelangi Kalian Tentunya Ingin Terus Memberikan Kontribusi Kepada Daerah Karena Belitung Sekarang Paru Wisata Yang Terkenal Tidak Terlepas Daripada Film Laskar Pelangi Pernah Tidak Terpikirkan Kedepan Untuk Lebih Dapat Berkarya Tidak Hanya Sekedar Bekerja Di Tempat Kalian Kerja Pernah Pernah Apa Kamu Inginkan Pernah Kepikiran Kalau Mau Bikin Usaha Kuliner Tapi Pakai Nama Laskar Pelangi Terus Undang Anak Laskar Pelangi Disitu Pernah Marau panjang Pak Diberi Tengah Sumur Sumur Saya Kering Jadi Nama Raskar Pelangi Masih Puming Jadi Ada Orang Cari Rumah Saya Di atas Sumur Itu Bapak Ambil Pasir Di bawah Sumur Orang Nanya Pak Rumah Kepikiran Laskar Pelangi Di mana Pak Tuh Orang Di bawah Sumur Jadi Bapak Saya Ngapain Mas Mau Foto Pak Siapa Dari Bawah Sumur Ya Dih Orang Nyari Nah Foto Naik Setan Dibas Berit Kita Foto Bapak Bapak Biasa Biasa Setelah Raskar Yang Istimewa Tapi Memang Banyaknya Ada Seneng Menjadi Bapak Bisa Ke Jakarta Salah satunya Saya Lewat Laskar Pelangi Kalau Untuk Nyumpulin Duit Main Kesana Sendiri Mungkin Gak Kesampaian Gak Kesampaian Ke istana Gak Bisa Ketemu Bapak Laskar Pelangi Alhamdulillah Banyak Koneksi Koneksi Yang Tadinya Saya Kira Ini Jadinya Bisa Loh Ketemu Orang Kayak Gini Bisa Loh Loh Ada Ada Gak Di Baik Provinsi Maupun Di Kabupaten Belitung Timur Berkenaan Dengan Harapan Kalian Terhadap Laskar Pelangi Sendiri Tim Laskar Pelangi Ataupun Belitung Kedepan Belitung Bukan Belitung Belitung Secara Keseluruhan Belitung 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 Timur Apa Harapannya Tetap Maju Belitung Karena Dimulai Dari Laskar Pelangi Sebenarnya Kalau mau Flashback Lagi Gimana Kalau mau Flashback Kita Kurang Perhatian Sebenarnya Anak Laskar Pelangi Oh Kurang Perhatian Terus Apalagi Semoga Anak Laskar Pelangi Bisa Maksudnya Paling Tidak Exis Untuk Pariwisatanya Terutama Yang Dikenal Dunia Indonesia Laskar Pelangi Di Belitung Sedangkan Naskar Pelanginya Naskar Pelanginya Nggak ada Apa-apa Gitu Anak Naskar Pelanginya Pada kemana Nggak tahu Gitu Kurang dilibatkan Iya Sebenarnya Kami sangat siap Sebenarnya Merespon Panggilan-panggilan Yang masuk Tapi Kami kurang dilibatkan Kayak Ambil Salah satu Contoh Misal Melakukan Event Wisata Atau Promosi Wisata Kami Sebagai Penonton Event Bertaraf Nasional Atau Internasional Yang ada Di Belitung Jendangnya Sampai Keluar Negeri Sedangkan Yang Di Dalam Sini Yang Tanda Kutip Mengenalkan Belitung Secara Umum Tidak Terlibat Di Dalam Ya Tapi Nggak Nyalain Juga Alhamdulillah Maka Yang Bapak Datang Ngundang Saya Masih Senyum Akhirnya Ada Yang Ngelirik Kita Dari Dulu Ditunggu Sosok Bapak Yang bisa Langsung Turun Ke Masyarakat Kecil Melihat Orang-orang Yang Atlet Kita Banyak Orang-orang Kesenian Banyak Kita Berkesenian Ini Termasuk Masih Muta Belum Lagi Yang Pemain Gambus Sini Gitaris Penyanyinya Mereka Kalau Nggak Hidup Dengan Panggung Kepanggung Nggak Bisa Makan Sama Saya Sekarang Kalau Nyopir Saya Nggak Nyopir Resikonya Ada Saya Tiga Di bawah Ya Boleh Berharap Sekolah Dua Masih Sekolah SMA Itu Pilihan Saya Balik Jadi Kembali Ke Alasan Keluarga Jadi Sebenarnya Kalau Di Jakarta Saya Kalau Dibilang Mapan Nggak Juga Tapi Koneksi Untuk Ke Film Dan Lebih Ke Dunia Entertainment Lebih Kuat Tapi Karena Pilihannya Saya Nggak Menyesua Siapa Kembali Keluarga Yaudalah Back to Reality Ke Belitung Dan Ingin Mendorong Bersama Untuk Memajukan Bisata Belitung Cuma Jarang Dilibatkan Kalau Untuk Minta-Minta Juga Apa Ya Saya Bilang Cuma Di Belitung Ada Artis Yang Minta Foto Ke Orang Orang Biasa Minta Foto Ke Artis Kalau Saya Lagi Gaet Artis Mau Ada Foto Nggak Am Artis Saya Kan Pernah Jadi Gitu Jarang Loh Cuma Di Belitung Artis Minta Poto Ada Harapan Selain Itu Tadi Udah Diwakil Sekarang Coba Kamu Kasih Satu Kalimat Yang Dapat Menginspirasikan Generasi Muda Khususnya Anak Anak Bermaja Biar Mereka Bisa Menjadi Orang Orang Yang Terkenal Ya Anggaplah Sukses Seperti Kalian Yang Pernah Menjadi Peran Utama Sebuah Film Yang Meninspirasi Banyak Orang Jangan Lupa Loh Laskar Pelangi Itu adalah Film Yang Meninspirasikan Orang Bagaimana Kuatnya Persahabatan Bagaimana Kuatnya Hubungan Emosional Karena Merasa Senasib Dan Sepenanggungan Ya Betul Karena Itu Menginspirasi Nah Sekarang Di dunia nyata Kalian Coba Flo Ada gak Kata-kata Yang bisa Menginspirasikan Bagi Teman-teman Kita yang lain Silahkan Coba Mungkin 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 dari Jola Dari Velo Si Apa ya Talenta Yang sudah Dikasih Sama Tuhan Apa aja Apa yang bisa Kita lakukan Entah itu Bakat Atau Hobi Ayo Terus Digali Sampai Akhirnya Tujuan Hidup Kita tuh Dapet Goals Kita tuh Dapet Kita mau Jadi apa Dari Kecil Udah Kelihatan Sebenernya Bibitnya Mau jadi Apa Mau jadi Penyanyi Atau Mau jadi Apa Pasti Ada Tapi Jangan lupa Untuk Terus Ada Kemauan Dalam Diri Gak Bisa Kita Jalan Kalau Kita Sendiri Gak Ada Kemauan Jadi Harus Ada Kemauan Ingat Iya Dan Terus Harus Gali Bakatnya Gitu Sebangan Iya Tepuk Dari Kapa Aku Biasa Lepas Lepas Aja Banyak Kalau Untuk Soal Kata Kata Kuat Atau Apa Gitu Pokoknya Buat Kanya Pengalamannya Kan Luar Biasa Pak Iya Dia Langsung Menangkap Iya Dari Kecil Aduh Kerja Apa Kerja Yang penting Capek Kalau Gitu Udah Selesai Kerja Dapat Capek Udah Selesai Iya Saya Berkir Ya Udah Gitu Aja Pak Enggak Yang Apa Ya Karena Emang Hidup Hari Ini Udah Lakuin Dari Hari Ini Bangun Misal Dari Pagi Sampai Malam Udah Apa Lagi Rutinitas Disiapin Dari Subuh Minta Doa Nanti Siang Ada Zuhur Nanti Setelah Zuhur Ada Asal Asal Ada Maghrib Bisa Udah Sampai Istirah Pulang Rumah Tidur Tapi Semuanya Udah Direncanakan Dong Di Subuh Minta Rencana Minta Doa Dimudahkan Segala Urusan Hari Ini Ya Udah Istirah Tidur Besok Besok Mulai Gak Artinya Suatu Pekerjaan Harus Direncanakan Dengan Baik Dan Ininya Dengan Doa Serta Usaha Tanpa Doa Dan Usaha Cuma Rencana Saja Gak Dapat Apa Apa Sebetulnya Quot Sudah Ada Baik Kawan-kawan Sekalian Kawan-kawan Bubble Terima Kasih Kita Sudah Ketemu Dengan Ku Chai Ku Chai Nama Nama Ininya Yogi Yogi Dan Flow Mars Mars Marcela Al El Jolakon Kondo Nah ini orang Blitung Ata orang Menadu 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 Teraja Menadu Teraja Nah Kalau begitu Kita lebih panjang lagi Ini kan bisa sampai Keblitung Oke Sahabat Bubbleku Terima kasih Kawan Bubbleku Yang sudah Menyaksikan Acara kita Pada hari ini Kita tadi Sudah berbincang Bincang Dengan Ku Chai Yogi Apa Ada yang Ngomong Luar Biasa Dan Flow Dengan Nama Marcela Semoga Apa yang Sudah menjadi Perbincangkan Kita pada Hari ini Kita bisa Belajar Kembali Kita bisa Flashback Bagaimana Dulu Proses mereka Menjadi Bintang Yang Terkenal Dan Bagaimana Mereka Menjalani Hidup Mereka Pada Saat Terkenal Dan Sekarang Masa-masa Itu Sudah Berlalu 13 Tahun Yang Lalu Tetapi Mereka Tetap Bisa Exis Nah Insya Allah Exis Mereka Ini Terus Dapat Kita Kembangkan Dan Mudah-mudahan Apa yang Menjadi Rencana Daripada Ku Chai Dan Flow Tadi Dan Kawan-kawan Untuk Dipertemukan Dan Memberikan Suatu Pengabdian Yang Lebih Lagi Untuk Pulau Blitong Ini Insya Allah Dapat Kita Wujudkan Bersama-sama Mudah-mudahan 11 orang Bintang Laskar Pelangi Yang Dulu Menggetarkan Dunia Menggetarkan Dunia Dan Memberikan Inspirasi Kepada Setiap Orang Insya Allah Kembali Akan Menginspirasi Mudah-mudih Kita Untuk Perkembangan Wisata Blitong Dan Provinsi Pulau Bangka Blitong Kedepan Semoga Ini Terwujud Dan Kita Nantikan Episode Berikutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Tetap Stay Di Channel Ini Dan Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terwuj Terwujudah 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 Terwujudah